Mungkin yang lagi ramai sekarang tentang perecehan kamu mungkin bisa disitu Bedean gak salahnya? Ya itu terjadi Bentar, sebelumnya kamu sekarang umurnya berapa? 17 tahun 17 tahun Kedepan kak? Itu terjadi ya di tahun 2018 sampai 2021 Dan disitu aku disini mau nyampein aja Kalau misalnya aku gak mau merugikan satu sama lain terhadap mame aku pengan mampu Dan suaminya yang sekarang Aku cuman mau speak up sebagai back time yang sekarang ya sudah terjadi Dan disini cuman mau nyampekan kalau tidak ada mau menjelayakan siapa-siapa Itu terjadi Kronologi awalnya seperti apa sih kamu mungkin atas keguguran kreatif Kronologinya awalnya usia berapa? Usia aku 12 tahun Jadi pas 12 tahun aku belum berumur Michelle ini kan yang berkembang di pemberitaan adalah bahwa kamu mendapatkan pelecehan seksual Mungkin boleh dispesifikasi lagi pelecehan seksual apa yang kamu alami? Karena pelecehan seksual itu sangat bersayap kalimatnya Apakah kamu belajar verbal atau seperti apa? Mungkin udah bisa dibilang termasuk perkosa Pemerkosaan ya? Iya Sebesar itu beritanya Dan udah nyampe pengadilan juga dan udah di penjara orangnya Sejak awal kejadian langsung terjadi pemerkosaan atau dari awal tuh baru kayak... Pegang-peg Pegang-pegang Mungkin informasinya aku cuma bisa kasih segitu doang ya Kronologinya ya Udah sampe di perkosa Dan ya sekarang lagi kemulihan Dan semoga itu gak diulang lagi kepada aku Dan ya disini mau cuman nyampekan Supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya Dan karena di dalam rumah Aku gak bisa ngerasain ngelindungin perlindungan dari mamaku sendiri Misalnya maksudnya kelaku sendiri berarti masih di penjara dan sejak kapan? Sejak 2021 Sampai dengan sekarang? Iya Sampai sekarang Misalnya kalau kejadian ini kan pasti udah sempet ngobrol kan sih sama mama sendiri atau kayak biskas? Sejauh ini aku belum ada kontak apa-apa sama mami dan belum ada kabar apapun Sejauh aku tetap mau ngejar kamu dari awal kejadian sudah diperkosa atau belum? Karena ini kesempatan dengan nama baik orang lain jika kamu hanya mengatakan seperti itu Itu gak baik sih Iya Dari awal diperkosa? Ya informasinya cukup segitu aja sih Itu cukup Karena kan dari 2018 sampai 2021 itu banyak rangkaian Dari 2018 terjadi 5 bulan Dan itu informasi bukan terjadi 5 bulan doang Dan seterusnya sampai 2 tahun Oke maksudku dari awal kejadian Dari pertama kali ayah diri kamu itu melakukan dulu Langsung kamu mendapatkan informasi perusahaan Iya perlakuan dia dari kecil-kecil dan sepanjolnya sampai melebar dan makin parah Respon mami gimana sih Michelle setelah kamu cerita? Tetap muncul di podcast Apa sebelumnya? Waktu aku belum tahu informasi tentang reaksi mami gimana Karena dia belum sempet speak up sama sekali Dan mungkin ya aku juga gak tahu dia bakal muncul atau gak Tapi ada komunikasi by WhatsApp gak sih? Atau telepon Atau biasanya kan sama ibu kan ngobrol atau gimana? Belum sih Terakhir 2 minggu yang lalu Itu aku sempet ada masalah sama dia Dan bikin kita gak ngobrol lagi Sampai masalah Kamu udah pisah sama kondisi psikologi kamu? Si Sarah tinggal Ya sekarang aku I'm living with my dad happy And ya I'm living with my dad Apakah kamu ke psikolog kah atau seperti apa? Sempat beberapa kali ke psikolog Tapi mungkin traumanya masih ada dan belum disembuh sepetal itu Masih ada bimbingnya lagi? Sekarang kamu udah selesai? Belum ada lagi Jadi saya sekarang lagi ya fokuskan hidup aku aja untuk penghubungan Oke misalnya apa sih menjadi trigger kamu? Akhirnya speak up ke pabrik yang setelah ini lama kamu hitupi dari Mungkin pabrik kan gak pernah tahu nanti Bagaimana kalau speak up-nya apa trigger nanti? Karena aku selama ini udah menutupkan bendam-bendam ke kesalahan aku Terus traumanya tuh selalu di trigger sama kadang Mami Dan ya udah ilang sih kesabarannya dari 2 minggu yang lalu Karena aku selalu di pojokin sama Mami Berarti ada trigger omongan verbal yang kurang menyenangkan dari Mami atau seperti apa? Iya semacam begitu Tapi untuk psikologinya aku gak bisa ngomongin ke psikologi Aku juga bukan mau disini juga bukan mau mengejatuhkan Insya Allah kalau respon apa? Bisa dari 2018 sampai 2021 sendiri artinya Mami tahu gak sih? Mami tahu, Mami tahu Mami tahu dari 5 bulan setelah kejadian dan seterusnya Tapi masih membela suami ya? Pas Mami tahu itu Seperti apa responnya Mami? Sikapnya seperti apa? Sikapnya... Cuek aja kah? Atau menolongin? Aku gak tahu ya tapi yang aku lihat itu dia gak percaya sama omongan aku Dan ya gitu sih Oke misi yang ini kan kamu kan adikannya kan kelaku sudah di penjara Apa siapa yang mendampingi kamu melaporkan ke pihak berwajib dan pendampingi kamu selama di pengadilan? Kalian katakan, katakan kamu Mami tidak percaya atas pula suaminya yang dulu Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri yang udah lama gak hubungan dan aku telpon untuk jemput aku dari Bali Dan dia langsung segera segera jemput aku dan menolong aku dan urus sidang dan segala macem Dan aku sangat berterima kasih Karena aku menghargai perjuangannya dia dan berbeda dengan Mami aku Ada tindakan fisik gak sih dari papa kandung kamu ke papa siri kamu setelah tahu anaknya di BCK ya? Gak ada, soalnya kalau misalnya tindakan fisik bakal berurusan dengan pengadilan juga kan? Gak nih? Iya, gak ada sih Sekarang kamu tinggal sama papa? Berarti sekarang kamu tinggal sama papa? Iya, sekarang mau ditinggal sama papa Perkapan kamu dicemput papi kamu itu? Januari 2021 Sampai sekarang, saya kasih atas papa siri sampai kapan Sel? Berapa? Berapa tahun? Kalau itu aku gak tahu ya Karena aku udah gak mau cari tahu tentang informasi dia lagi Dan aku juga menjalankan itu Waktu itu lapor ke polisian mana inget gak? Dan pengadilan? Kamu kan bikin laporan gak? Iya, aku gak inget jalan sih Daerah mana? Selatan Aku juga gak terlalu bisa bicarakan informasi selainnya Mungkin efek apa sih yang kamu rasakan selampai sekarang? Mungkin kamu takut cowok, 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 cowok Pasti ada traumanya sama laki-laki Tapi aku mencoba untuk ras untuk menghindari itu Karena gak semua laki-laki ya sama Dan gak semua kejarin itu Bakal terong jadi laki-laki juga Dan Yah, sekarang lagi posisi healing Dan itu aja sih Gak mau mengejarakan satu sama lain Dan aku juga Mami aku pingin mampu juga Masih mama aku juga sendiri Dan aku masih sayang dia Aku appreciate dia Dan menghargai dia Dan yah, koin aku itu aja sih